Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya oke disini saya akan membagikan resep makanan cara memasak ayam tahu bacem dan sayur asam ini yang paling sederhana guys kita siapkan tahu siapkan ayam yang dibunyi bumbunya kunyit garam biar tidak amis dan lalu direbus sampai empuk lalu kita akan menggoreng tahunya tidak goreng setengah matang selamat menikmati 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 setelah itu kita juga lihat ayangnya seciranya sudah empuk kita juga pilihkan biar tidak menyatu dengan airnya lalu kita siapkan bahan-bahan selanjutnya kita siapkan bawang bombay daun salam gula jawa dan lengkua setelah itu kita siapkan bahan sayur asamnya labu siam biji melanding kol tomat cabai merah cabai hijau daun bawang dan ansam lalu kita siapkan bibu halusnya untuk ayam tahu bacengnya kita siapkan garam bawang merah bawang putih ketumbar kemiri lalu kita haluskan sampai halus guys Oke sekarang sudah halus kita siapkan yang lain Oke kita siapkan minyak goreng dan dipanaskan dulu selamat menikmati selamat menikmati setelah panas kita masukkan bawang bombay ditumis hingga berubah warna lalu kita daun salam dan gula jawa kita tumis lagi dan selanjutnya kita masukkan bumbu halusnya tadi kita tumis-tumis lagi guys Oke guys kalau sudah warnanya berubah ke coklatan dan udah matang sedikit kita masukkan tahu dan ayamnya lalu kita tumis lagi hingga menjadi satu kalau sudah berubah warna kita tambahin saus tiram cukupnya kita kasih dan ditambah kecap sedikit saja setelah itu kita tumis dan di kita campurkan semua biar merata sampai bumbu bumbunya lalu kita kasih air sedikit disini saya tadi ngasih airnya di bumbu yang halus biar bisa kita bersih semuanya biar meresap setelah itu guys sudah kita tunggu sampai mendidih setelah itu kita cek rasanya kalau sudah sesuai selera bunda-bunda oke kita sudah jadi ayam dan tahu dan cek rasanya baik kita lagi-lagi di masak sayur asamnya air sudah mendidih kita masukkan labu siamnya habis itu kita masukkan isi melanding dan disini saya lupa video untuk bumbu asamnya nanti saya kasih di tulisannya kita masukkan cabainya cabainya kita campur dan masuk bumbunya tadi dan kita lihat sampai mendidih tunggu dulu habis itu kita masukkan dan kol tomat asamnya kita campur jadi satu dan dikasih daun bawang kesukaan saya juga sampai jumpa di video selanjutnya oke dicek-cek rasanya kalau sudah sesuai selera berarti sudah matang ya Bunda-bunda dan bareng sudah jadi sayur asemnya sederhana ala budak kita oke guys disini sudah selesai ya semoga bermanfaat ya guys thank you on my next video jangan lupa di subscribe like comment and share ke teman-teman ya Bunda-buda sayang Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh